Pemerintah berencana menarik tarif bagi pengguna nomor Induk Kependudukan atau NIK di database kependudukan, besarnya seribu rupiah. Menurut Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Zudan Arifakrullah, penarikan biaya ini bukan untuk meningkatkan pendapatan, melainkan untuk memperbarui dan menjaga sistem database. Sejak 2015, Direkturat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil telah bekerja sama dengan 30 lembaga. Sampai saat ini lembaga yang bekerja sama meningkat menjadi 5.010 lembaga. Selama 9 tahun, akses NIK ini gratis karena ada bantuan APBN. Namun, beban layanan terus bertambah sedangkan anggaran kian menurun. Penetapan biaya ini juga untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta akurasi data. Detail biaya masih dirumuskan dalam Rancangan Peraturan Pemerintah Penerimaan Negara Bukan Pajak. Nanti hasilnya untuk merawat data senter Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. Saat ini kita memerlukan banyak sekali biaya-biaya untuk peremajaan server, storage, dan perangkat-perangkat di data senter. Pengenaan tarif ini ditujukan kepada lembaga komersial seperti perbankan, pasar modal, asuransi, sekuritas, dan perusahaan yang berbadan hukum swasta. Namun, untuk pelayanan publik serta sosial tidak akan dikenaikan biaya. Kibijakan ini mendapatkan apresiasi dari selaku anggota fraksi PKI Smardhani, Alisera. Menurutnya, tarif Rp1.000 ini harus dibebankan kepada biaya operasional masing-masing lembaga pengguna NIK. Saya setuju khusus untuk sektor komersial. Satu data Rp1.000 boleh, karena itu dikenakan beban operasional mereka untuk memudahkan, karena mereka jadi punya data yang sudah bersih. Meskipun akses data kependudukan bisa dikomersilkan, syarat utama tetap harus berbasis pada keamanan data. Pemerintah wajib bertanggung jawab melindungi data masyarakat Indonesia. Mentari di Tanzil, Jakarta.